Setelah resmi dilantik dan dikukuhkan sebagai Ketua Umum Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau Hibmi Tapin, HJR Kartika Sabaria berkomitmen untuk terus mendukung program pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Tapin melalui pembangunan usaha mikro kecil menangah. Salah satu UMKM yang diprogramkan oleh BPC Hibmi Tapin itu sendiri adalah Kedai Kopi Akademi Kopi serta Kedai Pancut Sarmili yang berhasil dikembangkan oleh anggota BPC Hibmi Tapin saat ini. Hal demikian pun diungkapkan oleh Ketua Umum BPC Hibmi Tapin HJR Kartika Sabaria saat melakukan kunjungannya ke UMKM Kedai Pancut Sarmili beberapa waktu lalu. Menurutnya kegiatan ini selain untuk memberikan motivasi dan dukungan kepada anggotanya, juga sekaligus sebagai ajang untuk meningkatkan hubungan tali silaturahmi antar sesama anggota Hibmi di Kabupaten Tapin. Setelah pelantikan saya kemarin, kita sudah mempunyai dua UMKM, Kedai Kopi Akademi Kopi milik anggota BPC Hibmi Tapin dan Kedai Pancut Sarmili. Jadi hari ini yang kedua? Yang kedua. Tujuannya memang ini kegiatan rutin dan ini juga sebagai silaturahmi bentuk dukungan dan support kita ke anggota yang memiliki UMKM. Untuk itu dirinya berharap kepada pelaku UMKM di Kabupaten Tapin agar terus bersinergi dengan Hibmi Tapin sehingga usaha yang dikelola dapat terus dikembangkan dengan lebih baik lagi untuk kedepannya. Sementara itu Fitriya Meta selaku owner Kedai Pancut Sarmili menyampaikan terima kasih dan apresiasinya kepada BPC Hibmi Tapin yang terus membantu dan mendukung Kedai Pancut Sarmili sehingga dapat berkembang dengan baik hingga saat ini. Alhamdulillah sangat disambut baik dan supportnya sangat besar, sampai sekarang Alhamdulillah yang kekurangan yang ada misalnya kritik, saran selalu diberikan kepada kami owner Kedai Pancut Sarmili dan teman-teman juga harapan ke depan untuk Kedai saya semoga tambah maju, semoga diminati.